Sampah Pembalut Sekalipakai 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 Apakah kalian sudah menggunakannya? Belum 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 Mengapa kita harus mengurangi penggunaan pembalut sekalipakai dan mengganti ke pembalut kain? Yuk, simak penjelasannya Berdasarkan CNN Indonesia menyatakan bahwa sekitar 300 pembalut per orang per tahun yang dihasilkan Jadi kalau kita bayangkan, kita hanya sekitar 50% lebih Misalnya 150 juta orang saja Maka akan dihasilkan sekitar 45 ribu juta per tahun pembalut yang dihasilkan Bagaimana resikonya dan dampaknya terhadap lingkungan? Yang pertama adalah kalau kita lihat karena mengandung kandungan plastik Kemudian kandungan lain adalah pemutih Jadi ada sat klorin yang netannya Setelah mengetahui informasi ini, masih mau pakai pembalut sekali pakai? Yuk, ikuti gerakan tembus gak ya? Terapkan pembalut kain untuk diri dan bumi sehat Dan ikuti challenge dari kami Sebarkan video ini ke teman, kerabat, dan orang terdekat Anda Dengan cara foto atau menyebarkan poster ini ke sosial media Anda Berupa Instagram, Twitter, dan lainnya Dengan hashtag grakoman, tembus gak ya? Dan dapatkan menstrual pad dari kami Yuk, terapkan pembalut kain untuk diri dan bumi sehat Terapkan pembalut kain untuk diri dan bumi sehat Ayo, terapkan gerakoman Terapkan pembalut kain untuk diri dan bumi sehat Terima kasih Yuk, mulai sekarang